Imam Busiri menyatakan hudis itu, saya mendapatkan riwayat hadis bahwa pujian saya terhadap Rasulullah itu membuat menjadi kafarat terhadap dosa-dosa saya dan hadisnya itu sahih ini beliau sampaikan dalam hadis lain dalam kasidah lain saya bukan hanya mengamati burda tapi juga bad-badnya Imam Busiri yang lain yang kadang malah tidak begitu didengar itu ya karena seneng sama orangnya sudah sama Imam Busiri jadi memang tentang pujiannya yang sangat memuncak walaupun mukhasir tadi ini sebetulnya pernyataannya Imam Bedruddin Azhargashi beliau termasuk syarikh burda beliau itu punya syarikh luar biasa ratusan lebih kitab itu tentang syarikh burda luar biasa itu saya masih mengkoleksi sampai sekarang itu belum selesai-selesai itu syara-syara burda itu ya soalnya temanya itu kanjing Nabi ini tema yang tidak akan pernah habis dibahas dan dirasakan oleh para pecinta tapi makanya sebegitukah cinta masalahnya sampai kepada guru apalagi kepada Rasulullah karena sebagian orang juga biasa saja kepada cinta ya mengikuti sunnahnya saja oh kalau saya boleh berbagi saya punya kitab bagus ini namanya Al-Hubbu Fil-Quran ini saya punya cerita dengan kitab ini kitab ini ini karya siapa ini? dokter Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti saya termasuk oh Syih Buti ya saya punya Syih Buti ya beliau punya kitab namanya Al-Hubbu Fil-Quran Wa Daurul Hubbi Fi Hayatil Insan cinta di dalam Al-Quran dan peranan cinta di dalam kehidupan manusia berarti masalah cinta juga? ya sangat-sangat lugas sekali membahas tentang cinta bagaimana Allah mencintai manusia di mana ini kitabnya? saya itu dapat dari menantu cucu Syih Buti dan diberikan kitab itu di Madinah di Masjid Nabawi saya dapat dari menantu cucunya pengarangnya itu berarti jarang ada ini ya? kalau kitabnya bisa didapat itu sudah mudah sekarang ada jual-jual online macam-macam ya enggak kok spesial banget itu dia sampai dikasih kitab ya ceritanya saya waktu itu ketika ke Masjid Nabawi saya diajak oleh sebagian saudara saya untuk menghampiri orang di belakang hujroh di belakang ya magbarahnya Nabil disitu ada orang ternyata setelah kenalan beliau itu menantu cucu jadi istrinya beliau itu adalah cucunya Syekh Ramadan Al-Bati nah saya yang termasuk orang yang mengagumi lah mencintai itu bilang karena beliaunya sudah meninggal kan? jadi saya mengungkapkan ke siapa ini? nah mumpung ada menantu cucunya yang berhubungan dengan beliau saya sampaikan bahwa saya itu termasuk orang yang ya Alhamdulillah ya diberikan rasa seneng kepada beliau Syekh Ramadan Al-Bati tapi saya belum pernah ketemu belum pernah ketemu langsung dan beliau sudah meninggal saya sampaikan itu di Masjid Nabawi kemudian beliau menjawab dan ingat dan jawaban itu saya ingat sampai sekarang saya ingat dan insya Allah kan pasti bahasa Arab kan ya ya jawabannya beliau itu ya akhi wahai saudaraku sekuat-kuatnya ikatan adalah cinta lalu saya dijanjikan ketemuan lagi kebesokannya masih di Masjid Nabawi ternyata saya dikasih kitabnya beliau yang temanya itu cinta Al-Hubbu fil-Quran makanya kitab ini saya kenang sampai saat ini saya kadang baca ya itu saya tanyakan tanya cinta tadi dengan cinta kepada Rasulullah apakah kita dengan mengikuti Rasulullah itu sudah bagian dari cinta kepada Rasulullah cinta dengan mengikuti itu sebetulnya hal yang berbeda walaupun identik identik kalau beliau di dalam kitab ini Syekh Buti menyatakan kalau orang cinta itu pasti kecenderungannya akan mengikuti itu perlakuan cinta kepada siapapun mau cinta kepada apapun atau siapapun pasti nanti ada kecenderungan untuk iktidak untuk mengikuti tidak sebaliknya orang yang mengikuti saja tapi tanpa di dasarnya cinta itu persis dengan orang monafik di zaman Nabi dulu orang monafik itu ada perang ikut ada sholat ikut tapi karena tidak ada cinta maka akan ada ciri-ciri yang akan tampak di mereka sholatnya mereka itu kelihatan semangat malas-malas karena memang tidak ada bahan bakar dari dalam yang memicu dia untuk semangat melakukan sesuatu berarti tidak setiap ikut itu berdasar cinta belum pasti tapi kalau cinta itu kemungkinan besar boleh karena itu kita itu merayakan cinta kita dengan maulid Nabi dengan baca burda dengan baca dibak itu perayaan cinta kita jadi agama itu bukan soal saja mengikuti tapi bagaimana cinta itu juga dikembangkan saya memahami hadis banyak hadis itu menjelaskan layu minu'ahadukum hatta aku na'ahabba ilaihi jadi ada hatta disini hatta itu dalam ilmu bahasa Arab itu disebut harful intiha jadi puncaknya orang itu harus lebih mencintai Rasulullah Allah dan Rasulullah daripada yang lain termasuk dari dirinya sendiri berarti manusia itu hidup itu menempuh proses cinta sampai puncaknya akhirnya tidak ada dalam hatinya yang lebih dicintai melebihi Allah dan Rasulullah orang itu boleh cinta sama yang lain boleh sama anak, istri sama harta benda tapi jangan sampai melebihi jadi yang dilarang dalam Quran itu ahabba melebihi cintanya daripada orang mu'min itu orang mu'min itu pasti cintanya kepada Allah itu luar biasa melebihi yang lain begitu yang saya ya ini sebetulnya saya baca-baca tapi semoga kita itu bisa oh iyalah dapat aliran ya dapat aliran berkah jadi apa pujian-pujian kepada Rasulullah itu karena sebagian juga pernah saya tanyakan ke sebagian ini bid'ah gitu atau tidak pernah dilakukan sahabat saya kira kayak maulid kayak maulid kalau pujian itu saya kira pernah banyak malah suhabat-shabat itu yang muji-muji Rasulullah tanpa diminta oleh Rasulullah kan tanpa diminta dan gak mungkin diminta iya karena memang muji itu memuji iya masa memang ayo saya pujikan gak mungkin tapi beliau mengakui jadi ada Hasan bin Sabit iya banyak itu ada Hasan bin Sabit banyak itu dalam rekam jejak sejarah Nabi siapa Ahmad Dahul Rasul yang sering-sering memuji Rasulullah karena memuji itu juga ada tingkatannya bukan hanya Belisa seperti Abu Bakar seperti Saidina Omar yang berjuang membela agama Allah berjuang membela Rasulullah itu juga memuji melalui perilakunya iya tidak harus iya tidak harus dengan iya tidak dengan saya kira begitu pujian itu ada tingkatan-tingkatannya kalau orang sudah memuji tingkat tinggi itu sudah dengan perilakunya makanya pengertian Alhamdu Ash-Syukru itu termasuk mengelola kehidupan ini bagaimana bisa menghamba kepada Allah itu bagian dari syukur bagian dari rasa terima kasih jadi kalau ini secara umum mengenai masalah cinta iya cintanya Allah kepada manusia cintanya manusia kepada Allah cinta manusia kepada sesama cinta manusia kepada benda-benda dan peranan hidup cinta di dalam mengatur kehidupan misalnya cintanya Allah kepada manusia iya Syibuti mengungkap di bagian depan itu Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai manusia dibuktikan dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu menghormati manusia walakot karamna bani adab lah penghormatan itu kan bukti cinta ya orang mencintai pasti hormat iya menghormati pasti mencintai jadi orang disebut menghormat ya itu karena mencintai kemudian ayat-ayat lain-lain juga usah khurna usah khurna Allah menciptakan langitnya buminya Allah menciptakan fasilitas yang ada di dunia ini usah khurna usah khurna itu kan demi manusia lakum-lakum untuk kalian itu kalau bukan cinta itu lantas apa menurut saya jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai cuma cinta itu kemudian nanti apa namanya dari manusianya itu gimana ya karena kalau misalkan manusia itu dengan mudus cintanya kepada Allah sehingga kadang melabrak hukum-hukum yang lain ya pasti kata tadi saya pernah tadi jebutkan di awal-awal kitab ini dijelaskan orang cinta itu akhirnya kemudian orang itu akan ada lahir pengen mengikuti pengen mengikuti ya pasti mengikuti itu sesuai dengan kemudian syariat-syariat yang Allah bawakan melalui Rasulullah orang yang cinta kepada Allah pasti akan cinta kepada yang dicintai oleh Allah itu juga pasti itu lazim masalahnya kita kadang benci kepada orang apakah itu menafikan cinta kita kepada Allah ya itu tadi cinta itu kan bertahap masih belum sempurna iya tadi kan saya bilang ada hatta kan ada puncak nanti mungkin itu dalam tahap belajar kayak kita-kita ini saya ini sendiri ini masih belajar mencintai jadi kadang masih mendahulukan yang lain cuma bibit-bibit cinta itu kata beliau sebuti di sini itu sudah ada di setiap manusia cuma bagaimana dia itu mengembangkan cintanya ini menjadi itu tadi cinta yang sampai pada puncaknya itu soalnya gini misalkan sekarang kan maulid nih orang-orang yang terlalu mencintai Rasulullah itu disebut fanatik atau berlebihan atau kepada guru misalkan cinta apa itu bisa dijelaskan iya yang saya tahu itu Rasulullah ini kan tadi bahas burdha iya burdha itu menjelaskan kalau Rasulullah itu keutamanya tidak ada batasnya lalu kenapa gimana caranya mengatakan melampaui batas kalau batasnya itu tidak ada selama tidak dituhankan jadi ada satu bet menarik dalam burdha jadi kamu jangan sampai atau asalkan sampai tidak sampai memuji Rasulullah dianggap Tuhan maka silahkan puji Rasulullah semau-maunya silahkan puji yang berkaitan dengan kemuliaan kemuliaan apa dan kalau mau memuji tentang pangkatnya Rasulullah juga silahkan keagungan Rasulullah karena keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah itu terus menerus dan tidak diberi batas sehingga sulit membenarkan ucapan orang yang mengatakan melampaui batas oh batasnya tidak ada kalau mau dilampaui itu dari mana selama tidak dianggap Tuhan karena dianggap Tuhan itu ada hadisnya itu jadi jangan sampai kalian menganggap saya sebagaimana Isa dianggap oleh kaum-kaumnya artinya dianggap Tuhan tapi sementara ini sementara ini faktanya tidak ada malah Imam Zarkashi itu menyatakan setiap sesuatu yang kaya-kaya berlebihan tentang haknya Rasulullah itu malah taksir karena masih kurang masih kurang iya jadi Imam Musri dibet yang lain juga menyatakan apa namanya bagaimana orang itu bisa melepas imajinasinya di dalam menguji Rasulullah untuk sampai pada hakikat menguji Rasulullah sementara Rasulullah itu banyak sekali sesuatu di dalamnya yang berupa akhlak berupa perangai yang baik jadi tidak selama tidak menyatakan atau menganggap Nabi itu adalah Tuhan silahkan silahkan bala kurang dan itu kayaknya umat Rasulullah tidak pernah menganggap Rasulullah itu sementara ini tidak ada itu hanya ekspresi cinta Rasulullah itu manusia makanya Mambusiri itu di waktu sampai ke ini ada cerita menarik di waktu sampai pada memuji memuji Rasulullah di bed waktu itu beliau itu mentok karena memang bahasanya puncak pengetahuan artinya seistimewa sesempurna sesempurna Rasulullah Rasulullah masih tetap sebagai manusia setelah itu beliau itu mentok tidak bisa meneruskan lanjut tidak bisa melanjutkan sampai akhirnya beliau tidur atau tertidur lalu yang dipuji itu datang teruskan Mambusiri itu separuh bednya itu dari yang dipuji jadi romantis sekali waktu Mambusiri mengarang Burda itu luar biasa kisah kedekatannya yang dipuji malah ketika Burda itu hatam ada Ba'ud-Solehin yang mimpi padahal Burda belum dirilis waktu itu belum launching tapi sudah ada sudah ada orang Soleh yang bermimpi ngetok pintunya Mambusiri dan mengatakan mana Burda yang Sampian diminta lho Burda apa itu yang perawal bednya amin tadak kurijir ronin bidh salami lho sampean kok tahu saya kan gak ngasih tahu siapa-siapa saya bermimpi Burda yang Sampian itu dibacakan disenandungkan dihadapan baginda lalu Rasulullah itu Rasulullah itu sampai menikmati seakan-akan kayak pohon yang diterpa oleh angin jadi saking sadunya menikmati Burda inilah juga termasuk motivasi kenapa saya mempelajari Burda karena kalau Rasulullah sahaja sampai doyong-doyong mendengarkan apa ini namanya bujiannya Imam Busiri ini bagaimana kita mestinya lebih gitu artinya artinya kita itu lebih semangat untuk mempelajari karena kita itu sebagai pemuji Rasulullah kalau kita tidak bisa memuji misalkan punya keterbatasan dalam berbahasa Arab bagaimana caranya apakah dia sholawat itu orang memuji itu kan begini itu ya tadi saya sudah bilang kalau memuji itu tidak harus dindisan orang yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dengan baik itu bagian dari memuji menurut saya dan orang memuji itu tidak harus paham maknanya secara global kita sering kan faktanya kita melihat orang-orang baca dibak kiam menangis padahal tidak paham karena apa karena di dalam karya-karyanya para awliya lebih-lebih para awliya-awliya itu beliau itu ada takfir jadi ada pengaruh-pengaruh kepada orang yang mendengar sehingga kadang orang tidak tahu tidak paham maknanya orang nonton film India kadang nangis sendiri padahal bahasanya enggak paham kebawa perasaan kebawa perasaan kalau kata orang milenial itu baper nah itu ya itu anugerah dari Allah iya kan banyak lagu-lagu juga yang tentang memuji Rasulullah baik bahasa Madura baik bahasanya itu kan bisa juga dipakai oh iya betul pujian itu enggak harus bahasa Arab tadi makanya di dalam bednya busir itu dan sebagian para penyarah berdha mengatakan nah tikun disini isimna kiroh famun juga isimna kiroh jadi siapapun orangnya latar belakang apapun bahasanya itu memang tidak ada yang mampu untuk mengungkap mengikrob iya mengfasihkan menguji Rasulullah jadi mau pujian pakai bahasa Madura pakai bahasa apapun itu sama sama dalam arti dianggap menguji dan itu tetap tidak bisa puncak memuji tidak bisa karena sudah lebih dulu Allah yang lebih tahu berarti ini sebenarnya kita memuji Rasulullah kepentingannya juga salah satunya adalah kepada kita iya kepada kita sendiri makanya saya berkhidmah memuji Rasulullah ini kepentingannya untuk saya saya ingin berharap kepada Allah agar dosa-dosa saya yang lampau itu diampuni karena dari dosa-dosa saya yang sebelumnya itu saya ini sudah mengkhawatirkan hidup saya kata Imam Musiri saya akan akan saya itu adalah hewan sembelian yang sudah siap disembeli kata beliau sendiri itu itirof di bab sembilan belakang itu jadi memang harus ada pengakuan dari diri sendiri bahwa kita memang benar-benar butuh bukan Rasulullah yang butuh kita yang butuh bukan yang butuh betul betul sekali Rasulullah sudah dapat sholawatnya Allah ta'ala kita itu diajak oleh Allah ta'ala untuk turut bersolawat kepada Nabi Muhammad tentu ada sesuatu yang mau dikasih kepada lalu iblis baiklah kira cukup dulu dan saya berharap kita bisa ngobrol lagi di kesempatan waktu yang lain karena kita bulan maulid mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah untuk pemirsa juga mudah-mudahan kita ditingkatkan cintanya kepada Rasulullah Muhammad sering bersolawat dan terus meningkatkan salawat kita sehingga menjadi lebih serius dan lebih konsisten dalam memuji Rasulullah terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum